Mana yang lebih mematikan, samurai atau ninja? Ini jawabannya. Samurai dan ninja tak pernah bisa dilepaskan dari sejarah panjang kekaisaran Jepang. Keduanya memainkan peranan yang sangat penting, terlepas dari apa yang menjadi tujuan mereka. Ada pun tak sedikit di antaranya yang keliru dalam memahami samurai dan ninja, keduanya kerap kali dipertukarkan bahkan dianggap sama. Padahal antara samurai dan ninja itu berbeda kelas. Baik samurai atau ninja, keduanya merupakan kelas masyarakat Jepang kuno yang memiliki posisi mulia, namun mereka berbeda kelas, ninja dipahami sebagai tentara bayaran, pembunuh bayaran, mata-mata dan melayani siapa saja yang bersedia membayar mereka, meskipun mereka sangat terampil, namun jika dibandingkan dengan samurai, ninja ini sebenarnya termasuk ke dalam tentara bayaran kelas rendah. Di sisi lain, samurai bukanlah tentara bayaran maupun pembunuh bayaran. Bahkan mereka bersedia tidak dibayar untuk menjalankan misi tertentu. Samurai ini bertugas melayani kaisar dan sangat setia kepadanya selama masa feodal Jepang. Samurai memegang kode kehormatan yang disebut Bushido. Tidak seperti ninja, mereka bertarung hingga akhir dan tidak menuntut bayaran. Mereka termasuk prajurit kelas menengah atau kelas tinggi dan dilatih sebagai perwira dalam taktik militer. Terlepas dari kenyataan bahwa hanya 10% dari populasi Jepang adalah samurai, ajaran dan kode moral mereka tetap lestari hingga kini.